Gerebek tim Polres Kepahiyang mengkulu di sebuah hotel. Pelaku tak bisa berkelit saat ditemukan buku nikah palsu yang ditawarkan kepada pembeli. Dua pria yang diduga anggota sindikat pemalsu buku nikah disergap tim Satres Krim Polres Kepahiyang saat akan bertemu dengan calon konsumennya. Sejumlah barang bukti disita berupa satu buah buku nikah palsu dan buku nikah asli, uang tunai, serta ponsel. Kedua pelaku mencetak buku nikah palsu secara konvensional menggunakan mesin fotokopi dan kertas berwarna. Buku nikah palsu dibanderol seharga antara 5 hingga 10 juta rupiah. Dalam kasus ini, polisi mengendus keterlibatan orang dalam di instasi terkait. Kedua pelaku dijerat pasal tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.